Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ryo Ria Spot kembali menyapa anda seperti biasa kita masuk ke segmen fakta dibalik laga tentu saja pertandingan di pekan ke-27 antara tuan rumah Rans Nusantara FI kontra Persibandung nah kita akan sama-sama ceritahu ya dan kulik-kulik ada fakta-fakta apa saja dan ada kejadian apa sih yang terjadi dibalik laga kali ini dan kalian pun boleh menambahkan kalau kami mungkin ada yang kelewat atau mungkin ada yang keliru ya silahkan saja tulis mendapatkan di kolom komentar tapi seperti biasa sebelum kita berdar dan juga kita kulik semua apa yang terjadi di laga kali ini tetap mau dukungannya untuk channel ini akan terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk semua caranya masih sama kok cukup dengan klik subscribe aktifkan juga notifikasi loncengnya like share dan juga komen Oke tanpa berbahasa-bahasa lagi inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Rans Nusantara FC kontra Persibandung inilah beberapa fakta yang terjadi di laga antara Rans Nusantara FC kontra Persibandung Nick Kuipers ini mungkin sudah banyak yang tahu tapi mungkin juga banyak yang belum tahu kenapa Nick Kuipers bisa main di laga ini jadi Nick bisa main di laga ini sebab banding Persib diterima oleh Komdis jadi setelah kartu merah Alberto Rodriguez dialihkan ke Nick di sini Persib pun banding lagi sebab pelanggaran tersebut tidak layak dapat kartu merah nah akhirnya Nick pun cuma dapat kartu kuning alias dapat kartu kuning 2 di laga lawan bertu kemarin dan cuma akan absen satu pertandingan saja gitu ya tapi tahukah kalian kabarnya kenapa gugatan Persib ini diterima ada campur tangan dari ketum PSSI nah ini baru rumor loh yang bener gak nyas kami pun gak tahu katanya ini pihak Persib meminta pada Erick Thohir untuk mencabut atau meminta bantuan agar hukuman Nick ini diperingan atau mungkin gugatan ini bisa diterima katanya sih kayak gitu kalau beneran begitu ya wah ini bisa-bisa Persib semakin panas nih disebut anaknya tim anaknya PSSI atau anaknya Erick Thohir Wasid Aprisman Aranda ternyata Wasid ini gak dapat hukuman apa-apa ya meskipun pihak Persis Solo melaporkan Wasid ini di laga lawan Persi Kediri soal tackle keras dari Ahmad Agung pada arkan kakaknya gak usah heran lah kan gitu komdus PSSI kalau ke klub memang cepat banget tapi kalau ke Wasid ya tarsok-tarsok gol Siro Alves gol Siro Alves di menit ke-9 adalah gol ke-13 Siro Alves musim ini dan tahukah kalian gol Siro ini jadi gol ke-14 kalinya Persib musim ini unggul lebih dulu dalam pertandingan lapangan Stadion Sultan Agung nah disini kalian lihat sendiri ya kondisi rumput atau kualitas rumput Stadion Sultan Agung ini sama sekali gak rata bergelombang inilah yang membuat aliran bola ini mantul-mantul di lapangan dan pemain pun mikir-mikir kalau mau lari kencang di Stadion ini karena ya resiko cedera gampang banget kalau Stadionnya kayak gini Penalti David Da Silva Penalti DDS di menit ke-56 adalah menjadikan gol ke-17 DDS musim ini tapi tahukah kalian penalti ini adalah penalti ke-4 yang DDS eksekusi di musim ini dan ke-4 juga saat Persib jumparan sebab 4 kali sudah Persib jumparan dan 3 di antaranya selalu ada penalti saat 2 tim ini bertemu jadi dari 4 kali bertemu itu cuma 1 laga aja yang gak ada penaltinya Kevin Mendoza luar biasa inilah kata yang tepat untuk Kevin Mendoza di laga ini beberapa kali save krusialnya mampu menambal buruknya lini pertahanan Persib di laga ini gol Stefano Beltrame gol Stefano Beltrame di menit ke-60 adalah gol ketiga Beltrame di musim ini lagi-lagi ini berawal dari kesalahan pertahanan dan khususnya dari keeper Trihamdani yang salah menendang bola dan jatuh kepada Siro Alves Ferdi Yansah inilah pentingnya jam terbang dan menit bermain peluang 99% menjadi gol pun tak mampu diselesaikan oleh Ferdi Yansah nah disini kita bisa belajar khususnya buat kalian yang cuma bisa nyinyir alah goblok gitu aja gak masuk eh jangan gitu kalian harus tahu di lapangan itu semua bisa terjadi semua berubah tensi darah menjadi tinggi adrenalin pun meningkat dan apa ujungnya gugup pun itu sudah pasti makanya jangankan sekelas Ferdi Yansah sekelas David da Silva ataupun Messi maupun Ronaldo pun pasti gugup kalau di lapangan makanya buat kalian-kalian yang masih menghujat yang sering menghujat pemain di lapangan goblok lumayan sendiri di lapangan rasain dilawan kayak apa apalagi diteror sama pemain lawan ngerti kagak lu gol bunuh diri Erwin Ramdani kami belum tahu ini dihitungnya gol bunuh diri atau golnya Edo sih kalau ini gol bunuh diri berarti ini gol bunuh diri yang pemain ras lakukan yang kelima kalinya di musim ini dan juga kelima kali kemenangan persus kekalahan ini adalah kemenangan ke-12 persip di musim ini dan kekalahan ke-10 runs di musim ini tak pernah menang ya sebelah selaga sudah Rans tak rasakan kemenangan berturut-turut dan Rans pun tak pernah menang dari persip sejak musim kemarin pemain paling berbahaya pemain paling berbahaya di laga ini menurut kami ya Siro Alves di kubu persip Bandung kesimpulannya adalah bagi Rans Nusantara FC ya kalian sudah lihat sendiri apa sih kelemahan Rans yang utama tentu saja ada di lini pertahanan ada masalah di lini pertahanan Rans di putaran kedua ini baik itu dari keeper maupun dari back khususnya back kiri dan kanan kalau menurut kami sebab di putaran kedua ini Rans ini selalu kebobolan berawal dari serangan dari kiri maupun kanan determinasi Rans pun hilang di putaran kedua ini gak kayak di putaran pertama pemain Rans seolah itu mainnya males-malesan gak heran sih kalau kemarin itu hamka-hamja sampai ngamuk-ngamuk sebab kelihatan banget pemain Rans ini seolah gak ada niat dan males-malesan loh kalau main disini apa yang bisa kita pelajari artinya duit bukanlah segalanya bahkan duit bisa jadi bencana dengan suntikan dana yang terus mengalir dan seolah selalu dimanjakan oleh bos utama Rans membuat para pemain Rans ini terlena ya salah Raffi sendiri juga sih kalah menang diguyur bonus kan akhirnya kerasa sekarang ya kalau kalah menang tetap diguyur bonus ya pemain Rans malah-malesan dong wong kalah pun tetap dapat bonus kok nah di laga ini sendiri hampir setiap pemain Rans yang bertipikal menyerang itu mampu dimatikan oleh para pemain Persib Evandro Brandao dimatiin sama Nick dan Beto Maruoka abis sama Hen Hen dan Rezaldi bahkan Dado Tavinho juga sama abis sama Hen Hen sama Rezaldi dan juga Edo sementara lain di tengah ya kalian sama-sama tau lah dikuasai oleh Maklok dan Dado jelas semua ini ya membuat mereka ini sulit mengalirkan bola ke depan apalagi di depannya itu gak ada striker yang bertipikal pemegang bola handal dan lengket pemegang bola seperti DDS yaudah komplit kekurangan Rans di laga ini sementara bagi Persib Bandung kita bicara kekurangannya dulu di laga ini ya di laga ini kekurangan Persib itu ada di determinasi yang turun drastis gak kaya saat lawan PSS kemarin yang main ngebut dan cantik ya mungkin faktor rumput lapangan juga sih yang mempengaruhi lalu yang terlihat jelek di pertandingan ini adalah sektor belakang sering banget kecolongan dari umpan lambung tendangan pojok ya untungnya sih keeper Persib di laga ini bagus coba kalau enggak udah kebobolan banyak Persib di laga ini Beltrami emang cetak satu gol di laga ini tapi secara permainan jauh menurun dibanding lawan PSCS begitu juga dengan Rian Kurnia jauh menurun di laga ini yang hidup menurut kami di laga ini tetap ya Lord Hen Hen, Dado, Siro, dan DDS dan ada satu fakta yang kami lihat di Persib ternyata Persib ini tuh kesulitan kesulitan selalu kesulitan kalau main di cuaca panas udah kebiasaan di Bandung yang dingin kali ya giliran main di tempat panas ya ngap-ngapan kali ya makanya jangan heran kalau Persib ini selalu mainnya malam sebab katanya sih itu juga ada permintaan dari Persib sendiri dan kita ini terbukti saat lawan Barito Putra kemarin main di stadion yang sama jam yang sama tapi cuaca yang berbeda hasilnya pun berbeda kebetulan di laga ini lagi hujan jadi gak terlalu panas sebab kita taulah Jogja itu salah satu kota terpanas di Indonesia jadi buat Persib saat jumpa Persija di pekan depan yang perlu diperbaiki adalah koordinasi lini belakang sebab masih sering kecolongan jaga dado dan klok jangan sampai cedera sebab itu nyawa utama Persib dan satu hal yang pasti saat jumpa Persija jangan kasih kendor ya cuma itu sih man of the match kami memilih Shiro Alves sebagai man of the match di laga ini oke gimana apakah ada yang kelewat dari pembahasan kami kalau ada yang kelewat atau yang kurang silahkan tambahkan saja ya di kolom komentar nah itu tadi ya kita sedikit bahas fakta ataupun hal yang terjadi di laga antara Ransusantara FD kontra Persib terima kasih yang telah menyertikan video ini dan mengunjungi channel ini kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam rio rio sport wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati